Banyak peluang untuk menjaring wisatawan Libur panjang idul ada merupakan salah satu peluang besar yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin Salah satu kuncinya menyiapkan layanan terbaik bagi para pengunjung Semua peluang untuk menjaring wisatawan selalu dimanfaatkan sebaik-baiknya Libur panjang idul ada tahun ini dimanfaatkan betul oleh pelaku dunia usaha pariwisata di Purwakarta Didorong pemerintah daerah setempat, sejumlah lokasi wisata terus berbenah Libur yang cukup panjang disertai cuti bersama memberi waktu yang leluasa bagi masyarakat Untuk bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata di Purwakarta Peluang tersebut tidak disiasiakan pelaku pariwisata di sini Dengan menarik wisatawan untuk datang ke berbagai destinasi wisata di Purwakarta Karena keberhasilan menarik wisatawan bisa menggerakkan roda perekonomian daerah dan masyarakat Data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Menyebutkan kunjungan wisatawan tahun 2023 ditargetkan mencapai 2,5 juta wisatawan Hingga Mei 2023, jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Purwakarta Sudah mencapai 1,2 juta 630 wisatawan Persiapan untuk menjaring wisatawan selama libur lebaran idul ada dilakukan secara simultan Melanjutkan keberhasilan menjaring wisatawan saat libur panjang lebaran idul fitri pada April lalu Selama libur lebaran idul fitri, kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Purwakarta mencapai 263.253 wisatawan Jumlah itu melampaui target yakni 200.000 wisatawan Selama libur lebaran idul fitri, tiga destinasi wisata favorit yang paling banyak dikunjungi adalah wisata kuliner Satmarangi-Hajayati dengan jumlah mencapai 68.781 wisatawan Diikuti destinasi wisata Taman Batu Cijanun dengan jumlah 29.636 wisatawan dan destinasi wisata Cikopark dengan jumlah 20.329 wisatawan Sementara wisatawan lainnya tersebar mengunjungi berbagai destinasi wisata yang ada di Purwakarta Kepala Bidang Pariwisata Dispora Parbut Kabupaten Purwakarta Acep Yuli mulia mengatakan Untuk memanfaatkan libur lebaran idul ada, pihaknya bakal memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan Pihaknya ingin mengulang keberhasilan menjaring wisatawan saat lebaran idul fitri pada April lalu yang mampu menarik wisatawan dalam jumlah besar Semua destinasi wisata yang ada saat ini mempersiapkannya sebaik mungkin Karena keberhasilan menjaring wisatawan akan meningkatkan pendapatan daerah yang muarannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Terima kasih telah menonton!